Halo bro, balik lagi sama gue, Edith di Triple Tri Music Di video kali ini kita kedatangan MIDI Plus, apa nih, baru nih Mini Engine Pro, ini tuh solusi dari Buat temen-temen yang punya MIDI controller kayak gini ya Ini kan gak ada suaranya Ya, gak ada suaranya, terus repot harus sambung ke DAW Harus setting sound card, setting VST Nah, ini tuh solusi dari semua permasalahan itu Ini tuh namanya MIDI Plus Mini Engine Pro Jadi, MIDI Plus Mini Engine tuh ada beberapa Yang masuk ke Indonesia itu Yang resmi itu hanya Mini Engine Pro ya Yang warna putih ini Nah, ini tuh temen-temen bisa lihat kesini ya Ini dapet apa aja Ini pertama Mini Engine Pro-nya, satu Terus, kita cek lagi di dalamnya nih ya Biasa, stiker dan manual book ya Terus, kedua ini ada kabel USB Nah, kabel USB ini ya Dan juga terakhir ini adalah kabel MIDI Yang jack 3.5 tapi mono Tapi ininya yang kelima pin, kayak gitu ya Nah, terus ini cara kerjanya gimana sih sebenernya Kayak gini ya, contohnya Ini kan, ini tuh cuma satu unit ini aja Tapi di dalamnya ini tuh udah ada suaranya Ya, jadi kita bisa lihat sini ya Ini pertama dinyalain Nah, dia ada versinya Nanti kalau awal-awal itu Dia tuh, awal tuh dia bahasanya kayak gini Bahasanya Nah, bahasanya bakal cina gini Nah, gini ya Kita coba matiin lagi Nah, pertama Kita nyalain dulu Terus, nah ini kan pasti bingung nih temen-temen Gimana, terus ditekan, di hold Ya Terus, ini dirubah Nah, yang kedua kalinya itu dirubah Nah, gini Ini size-nya di minimum aja Gitu, jadi Untuk yang keduanya itu adalah language Itu dia mau rubah bahasa cina atau bahasa inggris Nah, terus gimana sih ini cara kerjanya Oh ya, gue lupa Jadi, ini tuh Si Medi Plus Mini Engine Pro ini Dia udah seperti power bank Jadi, sudah ada powernya disini Dan ini sangat mobile banget Jadi, kalau misalkan temen-temen lagi di luar Pengen ngedengerin suara Atau tiba-tiba ada lagu Pengen direkam ke smartphone Itu bisa Tapi, harus ada sound card lagi Ke smartphone-nya Atau enggak, kayak splitter Nah, ini tuh udah seperti power bank ya Disini, udah ditulis nih Baterai capacity ada 2500 mAh Eh, ya 2500 mAh disini ya Jadi, ini tuh nanti temen-temen Bisa di charge juga ya Ada kabelnya Nih, yang warna orange Ini kabelnya bisa dicolokin ke sini 5V terus disambungin ke Charger smartphone temen-temen gitu Nah, ini gimana sih cara kerjanya Oke, sekarang Ini gue udah Ini ya Ini kita bakal cobain disini Ini Kita sengaja nyobainnya pakai Alesis V25 ya Terus gimana sih awalnya Nah, oke Sebentar ya Ini di nyalain dulu Caranya Kayak gini Ini saya nyalain dulu Terus Ini dicolokin Ya USB ya Nah, dicolokin Nah, kayak gitu Nanti Nah, dia tuh udah ada Kedetect Nah, USB-nya kayak gimana Nah, kayak gitu ya Nah Terus ini tuh Kalau disini Dia tuh kayak presetnya Kalau di keyboard tuh kan ada Untuk string atau apa gitu ya Ini dia presetnya satu-satu Tapi Nanti kita coba Untuk A itu Saya mau set sebagai apa Piano misalkan ya Oke Kita nyalain dulu Speakernya Nyalain dulu Speakernya Ini ya Itu Terus Nanti itu juga Gue bakal ngerekam ke audio interface Gimana sih Cara ngerekamnya Gitu Nah, ini kan Udah ya Ini udah connect Nah Dia udah connect nih Langsung ada suaranya Temen-temen mungkin Bakal dengerin Dari bocoran Clip-on gue ya Ini disini ya Nah Ini udah ada suaranya Jadi Ini tuh output Buat ke speaker Atau enggak ke headphone Kalau misalkan Temen-temen Ada headphone Ya Misalkan Ini kita coba ya Ada headphone disana Ini ada headphone Temen-temen Bisa juga Headphone ini Dikoneksikan Kesini Ke output ini Ya Kayak gitu Nah Jadi Untuk awalnya Tadi udah dikoneksikan Gimana Ini disini Pertama volume-nya Ini volume-nya Kalau kita kecilin Itu enggak ada Ini Ya kayak gitu ya Kalau misalkan Kita gedein Ini ada Ada 127 Maksimalnya Nah terus Kita pengen ganti suara Bidget ke Pro Nah 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 gitu ya Nah ini tuh Ada 128 Ada 128 Sound yang ada disini Dan dia tuh udah ada Post FX-nya Jadi contohnya kayak gini Ini kan Ada tulisan Riff ya Ini tuh reverb Berarti Kalau ditambahin Tuh Suara reverb-nya Akan kayak gini Nah Kayak gitu ya Terus dia juga Udah ada Panning-nya Disini ya Kalau misalkan Panning ke kanan Ini ada di suara ini Kalau misalkan Panning ke kiri Suaranya ada disini Gitu Tuh ini Baterainya Udah mau sedikit lagi Nah kayak gitu ya Jadi Nah terus Ini ajaibnya lagi Dia tuh Bisa Langsung Termapping Ke Controller Yang sudah ada Pad-nya Nah ini ya Jadi misalkan Kita main nih Nah Itu udah ada semuanya Gitu Misalkan Kita mau Di yang Preset B-nya itu Kita mau suara Ini ya Suara Nah Ya Contoh Terus yang ketiganya Kita pengen suara Organ Misalkan ya Ini Nanti Lihat disini Pijit A A Gue pengen suara piano Nah Terus Pijit B lagi Ini gue pengen suara Flute Eh Sitar Tadi Terus Ketiga Ini yang C Gue mau set Kayak Organ Gitu Nah contoh ya Kayak gitu Ya Jadi ini Kalau misalkan Baterainya udah habis Dia ada indikatornya Nah kayak gitu Mungkin Ini kan pake Alesis ini ya Nah sekarang Gue pengen coba lagi Pake Controller yang lain ya Oke Sekarang kita cobain Ke Yang kesini ya Ini Gue cabut dulu Eh sorry Ininya aja Ininya aja Berarti Gue cabut dulu Ininya Masuk kesini Nah Ini ya Temen-temen Saya lihat kesini Tuh Dia langsung Otomatis Nah Ya Kalau misalkan Udah ke detect Ada Sinyalnya Berarti Itu udah Terkoneksi Dengan baik Tuh Dia udah Ada Jadi disini Ini contohnya Yang kecil ya Ini yang kecilnya Ini yang kecil Kita coba Di Mini plus Mini control Ini Volumenya juga Bisa langsung Nge-mapping kesini ya Ke Mini plus Mini engine-nya Untuk yang Volume ini Nah Ini ya Ini kan ada Volume Jadi kalau Gue kecilin Dia kecil juga Nah gitu Terus Ininya juga Udah Langsung Ada suaranya Gitu Nah gitu sih Ini Demonya Kayak gitu aja Jadi Buat temen-temen Yang Males gitu ya Pakai Mini controller Atau Nyambungin ke DAW Terus harus Setting sound card Ini tuh Salah satu Solusi Dari semua Permasalahan itu Karena di dalamnya Udah ada Soundnya Soundnya Kayak gimana Ya Memang soundnya Tidak terlalu tebal Tapi cukup Untuk belajar Piano Gitu ya Sekarang kayak Temen-temen nih Punya M Audio Key Station 88 Yang harganya Di bawah 4 juta Tambah ini Sekitar Di atas Di atas Di atas 900 5 juta Udah dapet Mini controller Plus Ini Gitu Nah sekarang Gue bakal Demoin Suaranya Kayak gimana Bakal direkam Di DAW Juga Suara ini tuh Tebal gak sih Atau bagus gak Gitu Gue bakal Demoin sekarang Nah sekarang Temen-temen Gue bakal Demoin Gimana sih Suara dari Medi Plus Mini Engine Ini Ini gue setnya Disini Yang Yang sound nomor 0 ya Volume nya Di 127 Terus Routing nya Gue ke soundcard Ke Medi Plus Studio Pro Studio Pro Juga Ini gue rekam Ya temen-temen Nanti bakal Denger hasilnya Kayak gimana Ayo Sampai jumpa Nah temen-temen Sound hasilnya Kayak gitu Ini juga gue Pakai sustain Disini ya Jadi Kalau misalkan Panjang juga Dia bakal panjang Juga suaranya Gitu Dan ini Di keystation 88 Pun Bisa terkoneksi Dengan baik Volumenya juga Kalau dimatiin Dia mati Kalau kita Gedein Berarti gede juga Kayak gitu Aja Short review Dari gue Untuk Medi Plus Mini Engine Ini Semoga berguna Jangan lupa Follow terus Instagram 333musik Dan Mampir-mampir Ke toko kita Juga Kalau yang di Bandung Sampai jumpa Di review Berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.